Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat power supply dari power bank dan juga dari AVO ya bisa digunakan untuk darurat atau portable bisa dibawa kemana saja hanya menggunakan power bank dan AVO ya disini kita cek lagi oke kita hidupkan oke ya ini bisa digunakan untuk Android atau untuk HP biasa juga dan selain untuk power supply bisa dilihat disini ya ini adalah indikator untuk pengukuran ampere atau arusnya ya disini ini juga bisa digunakan untuk MBR ya atau untuk short ya menghancurkan konslet atau short seperti ini sebentar ya oke dilihat menyala ya ini lebih dari 6 ampere bisa dilihat 6 ampere ini juga berfungsi untuk cek pada jalur charging atau nge-cash sebuah handphone atau tidak ya disini bisa dilihat 0,87 bisa dibuat untuk CES dan juga mengukur berapa ampere arus yang masuk pada handphone seperti itu jadi ada tiga buah fungsi yaitu yang pertama sebagai power supply biasa yang kedua sebagai MBR yang ketiga sebagai charging ya indikator charging dan ini bisa dibawa kemana saja ya portable bisa dibawa kemana saja ya jadi jika teman-teman ingin service panggilan bisa menggunakan membuat alat seperti ini ya untuk cara pembuatannya silahkan tonton video ini sampai habis ya bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe oke bahan yang perlu kita persiapkan adalah banana socket ya merah dan hitam beserta kabelnya ya lalu capit buah ya dan juga kabelnya dan juga power bank power bank kita buka dulu casingnya ya power bank power bank ini hidup ya 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 hidup ya oke hidup jadi kita bisa menggunakan power bank untuk modulnya lalu kita cari kita buka dulu disini power banknya kita buka dulu baterainya ya lalu kita unsolder buka solderan yang B plus ya disini disini B plus dan yang B min kita jangan buka kita buka yang B plus saja ya oke oke eh sebelum itu kita lubangi dulu ya lubangi menggunakan pinset lah seperti ini lalu kita lebari menggunakan keting kita buka yang B plus saja ya Oke Dua Oke seperti ini ya Dan juga sebelah sini Oke Setelah itu Prok hitam disini Yang soket banana ya Kita mulai dari soket banana dulu Soket banana disini Ya Ini ya Lalu kita masukkan Disini Kita beri sedikit fluk ya Terus kita solder ya Seperti ini Dan kabel merah Kita sambung ke Baterai Lini ya Oke Setelah itu kita Dibiasa Ya Kita pasang lagi Lalu Untuk Soket capit ya Kita Masukkan sebelah sini Selama kita Kecil timah dulu lah Biar tidak Sulit nantinya Ini ya Oke Kita masukkan Kabel hitam Kabel hitam Solderkan ke Bmin ya Sulit tidak fokus Disini Bmin ya Dan ini Bplus ya Setiap powerbank Itu berbeda-beda Letaknya Silahkan dicari sendiri Kabel hitam Kita letakkan di Bmin Dan kabel merah Kita letakkan di Bplus ya Seperti itu Oke 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 Seperti ini ya Lalu kita tutup Oke sudah jadi ya Seperti ini bentuknya Lalu kita Rapatkan menggunakan Biar rapat Oke seperti ini ya Untuk cara penggunaannya Ini cukup mudah ya Soket banana Ya banana socket kita letakkan pada pengukuran Pada socket ampere Ya disini Kita gunakan yang 10 ampere ya Seperti ini Kom kita ke 10 Sini Lalu hitam ke Kom ya To socket banana ya Dan atur AVO pada skala Ampermeter ya Kali 10 Kita juga bisa menggunakan Seperti ini ya Analog Terserah Dan Capit buaya Kita sambung ke HP ya Seperti itu Terima kasih ya Telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih